Selamat pagi Tidak khawatir karena Tuhan yang jaya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menang atas maut itu tidak pergi kemana-mana tetapi menyertai mereka sampai akhir jaman Karena itu dalam doa malekat agung, dalam doa angelus kita tahu bahwa sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita Pertanyaannya, apakah kita merasa, apakah kita mengalami bahwa Yesus sang sabda yang telah menang atas maut itu tinggal di antara kita Kalau mengalaminya, merasakannya, apakah kita kemudian menjadi takut, apakah kita kemudian menjadi khawatir, tidak Tuhan bersama kita, Immanuel, dia dengan segala kuasanya mengalahkan maut, memberikan hidup ada bersama kita Dan siap menyelamatkan kita, melindungi kita Persoalannya adalah kita mengalaminya atau tidak Kita merasakannya atau tidak Maka mari, saat-saat seperti ini justru kita diminta untuk sungguh-sungguh merasakan Diminta untuk sungguh-sungguh mengalami Sabda yang sudah menjadi manusia itu tinggal di antara kita Tinggal untuk meneguhkan kita, untuk melindungi kita, untuk menguatkan kita Menyelamatkan kita tentu saja Maka dengan pengalaman pribadi dan itu adalah iman Bahwa Yesus bersama kita, kita akan menjadi lebih berpengharapan Kita akan lebih tenang Kita akan hidup dengan tentram Karena Tuhan ada bersama kita, ada untuk menyelamatkan kita Tuhan memberkati